Yo so hallo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone terbaik di range harga 1-2 jutaan dari brand Realme dan Infinix. Nah kali ini aku bakalan bahas hal serupa yaitu tentang handphone terbaik di range harga 1-2 jutaan yang pastinya cocok dibeli dan dipakai di tahun 2022 ini. Tetapi di khususkan dari brand Samsung. So jadi langsung saja ini dia 6 handphone Samsung 1-2 jutaan terbaik di tahun 2022. Galaxy A03s mengusung layar LCD seluas 6,5 inci dengan resolusi HD+, yang menganut desain Infiniti V. Di bagian atasnya terdapat poni atau notch yang membuat kamera selfie 5MP. Di punggungnya terdapat 3 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi panjang berikut LED Flash. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 13MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Samsung Galaxy A03s ditenagai chipset Mediatek Dimensity Heliopet 3512nm, berikut RAM 4GB dan memori internal 64GB, yang masih bisa diperluas dengan microSD hingga 1TB. Ada pun spesifikasi lainnya, mencakup baterai 5000mAh, serta sistem operasi Android 11 yang dibalut antarmuka One UI Core 3.1 khas Samsung. Keluarga Galaxy M-series ini hadir dengan 2 nilai jual utama, yaitu baterai jumbo dan quad camera atau 4 kamera belakang. Ponsel ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging 15W. Samsung mengklaim, baterai tersebut mampu dipakai streaming film selama 19 jam non-stop. Untuk konfigurasi kamera yang jadi unggulannya, Galaxy M12 dibekali dengan 4 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 5MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera makro 2MP. Beralih ke spesifikasi layar, ponsel ini dibekali dengan panel LCD VLS 6,5", dengan resolusi HD+, 720x1600px, dan refresh rate 90Hz. Di bagian atas layar berdesain Infinity-V ini, terdapat kamera selfie beresolusi 8MP f2.2. Untuk sektor dapur pacunya sendiri, Samsung Galaxy M12 diotake chipset Exynos 850 dengan fabrikasi 8nm. Ponsel ini mengunggulkan kapasitas baterai jumbo 5000mAh dan memori penyimpanan sebesar 128GB. Samsung Galaxy A12 dibekali dengan layar seluas 6,5 inci dengan resolusi HD+. Pada layar bagian atasnya, terdapat kamera selfie 8MP f2.2, yang disematkan di dalam poni atau notch berbentuk tetesan air. Pada sisi belakang, terdapat konfigurasi quad camera yang terdiri dari kamera utama 48MP f2.0, kamera ultrawide 5MP f2.2, kamera live focus 2MP f2.4, dan kamera makro 2MP f2.4. Dapur pacu Samsung Galaxy A12 mengadalkan sistem on-chip Mediatek Helio P35. Untuk urusan daya, ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian daya cepat 15W. Ponsel yang menghuni segmen kelas menengah ini datang dengan fitur andalan berupa baterai berkapasitas 5000mAh, serta dukungan fast charging 25W. Samsung Galaxy M22 mengusung layar Super AMOLED 6,4 inci dengan resolusi HD+. Pada bagian atas layar, terdapat poni atau notch bergaya Infinity-U yang memuat kamera selfie 13MP. Layar Galaxy M22 juga sudah mendukung refresh rate 90Hz. Pada bagian punggung Galaxy M22, terdapat 4 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi. Meliputi kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Samsung Galaxy M22 ditenagai chipset MediaTek Helio G80 yang dipadukan dengan RAM 6GB dan kapasitas penyimpanan 128GB, yang masih bisa diperluas dengan microSD hingga kapasitas 1TB. Samsung Galaxy M32 menggunakan layar Super AMOLED 6,4 inci resolusi Full HD+. 1080 x 2400 pixel, aspek rasio 20 banding 9 dengan dukungan refresh rate 90Hz. Sebagai mada Galaxy M series pada umumnya, Galaxy M32 juga memiliki desain layar Infinity-U yakni lubang kamera yang terpatri di sisi atas layar untuk wadah kamera depan beresolusi 20MP. Di sisi belakang terdapat 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP dan kamera ultrawide 8MP. Dua kamera lainnya, yakni kamera makro dan depth sensor, sama-sama beresolusi 2MP. Samsung Galaxy M32 ditenagai chipset MediaTek Helio G80 dan GVU Mali-G52 MC2. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung pengisian daya cepat 25W. Samsung mengklaim baterai 5000mAh Galaxy M32 bisa diisi 50% dalam waktu 30 menit saja. Model ini merupakan saudara dari Galaxy A22 versi 5G yang sudah diluncurkan di Indonesia sebelumnya. Perbedaan mendasar dari kedua ponsel tersebut tentu saja adalah kemampuan jaringan 5G. Selain itu, chipset yang ditanamkan juga berbeda meskipun sama-sama mengadopsi MediaTek. Galaxy A22 versi 4G diotaki MediaTek Helio G80. Handphone ini dibekali layar berbentang 6,4 inci, lebih kecil dibanding Galaxy A22 5G yang sedikit lebih lebar. Jenis layarnya juga agak berbeda, di mana Galaxy A22 menggunakan jenis panel Super AMOLED, sementara versi 5G menggunakan jenis layar LCD. Galaxy A22 dibekali kamera swap foto beresolusi 13MP f2.2. Sementara di bagian belakang, Galaxy A22 dibekali 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 48MP f1.8, kamera ultrawide 8MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Nah, itulah dia 6 handphone Samsung 1-2 jutaan terbaik di tahun 2022 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? Soal seperti biasa, link pembelian akan aku seretakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton. Gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax